Jakarta menyala, kota kita semua, hidup rukun damai, semua sejahtera Jakarta menyala, kota kita semua, hidup rukun damai, semua sejahtera Amin 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 Punya hak hidup, punya hak masing-masing, dari yang pemuda mempunyai hak sebagai pemuda, dari yang seorang istri punya hak sebagai orang istri, bagi seorang janda juga punya hak sebagai orang-orang, tidak boleh digadakan semuanya, ini anak manusia, ciptaan Tuhan. Bersyukur, Alhamdulillah hari ini diterima Ibu Sinta yang sudah seperti ibu saya pribadi dan Bang Dul, tapi hari ini saya juga istimewa, ada Mbak Yeni, dan juga ada Yaika Fabi Mahrus, itu pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren paling gede, anunya 51 ribu lebih, yang tadi sempat jumatan sekarang kami, sehingga hari ini betul-betul menjadi Jumat berkah, terutama bagi saya pribadi, dan saya kalau dengan Ibu Sinta ini, beliau tadi berita banyak hal, tapi yang paling penting adalah doanya beliau, karena doa beliau itu luar biasa, saya dalam hidup saya, yang saya cium tangannya itu tiga orang, salah satunya Ibu Sinta, yang lain saya tidak pernah cium, jadi kalau tahu bahwa yang saya cium tangannya itu dalam hidup saya, ada tiga orang, salah satunya beliau, karena artinya apa, saya memang memberikan penghormatan yang sangat luar biasa, pada Ibu Sinta dan keluarga, dan saya terima kasih yang Mbak Yeni, hari ini difasilitasi untuk bisa, soan, rawuh, Ibu Sinta ditemani oleh Jai Ibu Fabi. Mungkin saya sedikit menambahkan saja, kami, saya, Mas Pramono juga, turut buka cita, atas wafatnya tiga sahabat kita, pertahuan dari media, yang semalam keselakaan di daerah pemalang, ya kami berharap kemudahan keluarga yang ditinggal, bisa menerima dengan ikhlas, dan kemudahan arwah almarhum diterima di sisa Allah, Mungkin itu saja, itulah tugas kita yang memang kadang-kadang menjadi raksa Allah, dan hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi. Sekali lagi, kami turut buka cita, itu saja. Jumatah saya, Asrem Danteng. Ya memang, karena kita akan bertanya kepada para kader kustur yang dari Jakarta, mereka merasa dekatkan dengan siapa? Kader kustur dari Jakarta kan banyak dari masyarakat Betawi, tentu menginginkan tokoh Betawi juga. Nah, di sini ada Bang Dul, jadi itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor besar. Kalau dari ibu saya, beliau menginginkan kandidat yang memang memperhatikan harkat perempuan tidak melecehkan perempuan. Sudah jelas, itu kan Pak Mas Ramdan Bang Dul. Beliau tidak pernah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang melecehkan perempuan, soal janda, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi sangat penting buat kita. Kader kustur, ya. Kader kustur yang di Jakarta memang menyatakan kepada kami, apa namanya, punya simpasi besar kepada Mas Ram dan Bang Dul. Ya, kalau ibu kan jelas pesannya selalu adalah soal kemiskinan di DKI, lalu kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Ini kan sangat, kalau di DKI itu, jiri koefisiennya tinggi. Jadi, soal kemiskinan, pengangguran, pasti kesejahteraan masyarakat lah. Dan kemudian, ya, tadi soal perempuan, ya, harkat mertabat, perempuan juga harus dimuliakan, gitu. Kemudian, apa ya, ya, kalau dari dulu kan Mas Ram, Bang Dul itu memang punya kedekatan secara pribadi. Kemudian, ya, apa yang menjadi, yakinkan saya, kebetulan saya, saya merasa mantep. Kalau yang memimpin ini, karena saya yakin, kalau tidak akan hanya melihat situasi dan konegiranya tentang kesulitannya, tentang hata-hata baga, apalagi tentang kegematan berhadap perempuan ini. Karena itu, sekali lagi, saya mohon kepada beliau berdua, agar perempuan itu dimuliakan semuanya-semuanya. Karena orang sungguh-semuanya mengatakan, siapa yang harus kamu muliakan? Jawab nomor itu, ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, siapa? Setelah itu, siapa? Ibumu. Jadi, tiga kali. Tiga kali, tau. Makanya nomor tiga. Ibumu adalah ibu. Ibu. Ibu hidup adalah perempuan. Nanti. Jadi, biar kita tetap tertentu. Karena kita semua tidak akan ada di dunia kalau tidak ada di dunia. Menyala Abangku Jakarta Menyala Jakarta Menyala